Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial cara buat G-code untuk mesin CNC router ya pakai sheetcam oke kita coba buka dulu sheetcam nya kita klik ok nah nanti akan muncul notif seperti ini, tampilannya akan seperti ini pertama-tama kita ubah dulu untuk post processor nya caranya seperti ini, kita klik option kemudian machine post processor kalau kita mau menggunakan router ini kita pilih post processor nya pakai max3 nah seperti ini kita cari dulu max3 max3 yang ini nah seperti ini kalau untuk plasma, untuk mesin CNC car nya kita pakai ks THC caranya kita pilih aja kemudian cari aja ks THC nah yang ini jadi untuk mesin CNC plasma kita pakai ks THC untuk versi karunia sejahtera kalau kita mau pakai router kita pilih max3 kita ubah ke max3 nah max3 udah itu aja kalau udah kita klik ok nah seperti ini jadi yang membedakan plasma sama router cuma post processor nya aja untuk software nya sama aja kemudian kita masukkan gambarnya kita klik file file kemudian import drawing kita cari gambarnya nah yang ini oke kemudian kita klik ok kalau udah seperti ini nah gambarnya akan keluar seperti ini nah langkah pertama kalau kita belum punya tool tools nya ini kita buat dulu ya tapi kalau udah ada langsung aja kita setting operation nya ini operation nya yang ini oh yang ini ya operation contour nah ini kalau kita belum ada kita buat dulu ini saya hapus dulu saya coba hapus dulu ini saya coba hapus dulu delete oke kalau belum ada kita buat dulu kita setting di rotary ini nah rotary kemudian ini kita pilih mill ya pertama tipon nya ini kita pilih mill seperti ini mill atau router kemudian tool number ini bebas mengikuti jumlah tool nya ini kita isi kemudian di bawahnya ini diameter diameternya ini menyesuaikan sama mata pisau ya kalau kita pakai mata pisau 3mm kita isi aja 3mm kalau pakai mata pisau 6mm kita isi 6mm jadi kita sesuaikan aja oke karena yang kita pakai nanti 3mm jadi saya isi 3mm ya kemudian float ini panjang mata pisau ya untuk panjang mata pisau tinggal kita sesuaikan aja dengan mata pisaunya misalkan panjangnya 2 cm ya diisi aja 20mm atau kalau panjangnya 5 cm diisi aja 50mm oke kemudian bawahnya ini gak perlu kita isi depth perpas ini kalau disini gak perlu kita isi ya ini diisi aja 10 seperti ini bisa bitrate nya ini 10 1000 kemudian plung rate nya ini 1000 kalau yang di tool ini gak perlu kita gunakan ya atau gak perlu kita isi seperti ini aja yang perlu kita isi cuma diameternya ini aja oke kalau udah kita klik ok nah toolnya udah jadi ya seperti ini oke kalau toolnya udah jadi kita setting operation nya dulu caranya seperti ini kita klik operation kita pilih contour ya untuk cutting jadi yang kita cutting nanti lubangnya aja atau mengikuti garis nah nanti akan muncul notic seperti ini disini ada contour metode ada insert offset sama no offset disesuaikan aja sama kebutuhan kalau yang kita ambil material papannya atau PVC mungkin itu kita pilih offset ya kalau ada bingkai nya seperti ini atau garis tepi kemudian layar ini biasanya masih kosong di klik aja klik pilih layar 1 ya wajib kita isi ya kemudian tool ini udah mengikuti settingan mata pisau kita yang tadi kalau mau kita rubah mata pisau kita klik aja titik 3 ini nah ya diameternya kita rubah mau pakai 10 mili atau 3 mili atau 6 mili tinggal kita sesuaikan aja ini saya pakai 3 mili kalau udah klik ok nah kemudian start depth start depth ini kita isi 0 aja kemudian cut depth cut depth ini kedalaman yang mau kita cutting misalkan material saya ACP 3 mili ini saya isi 4 mili toleransi 1 mili biar rata tembus semuanya atau terpotong semuanya karena takutnya kalau alasnya bergelombang itu ada yang naik turun dan akhirnya dia gak gak tembus atau ada yang masih nempel atau masih nyangkut oke kita lebihkan 1 mili saya isi 4 mili depth per pas ini untuk mengatur berapa kali pengerjaan ya misalkan saya mau ini kedalaman totalnya 4 mili saya mau 2 kali pengerjaan ini tinggal kita bagi 2 hasilnya taruh sini 2 gitu itu nanti 2 kali pengerjaan kalau kita mau 1 kali pengerjaan tinggal kita samakan atau kita lebihkan mungkin bisa diisi 4 atau lebih 10 gitu nanti 1 kali pengerjaan untuk material yang keras saya sarankan untuk pemotongannya itu sedikit 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 ya mungkin 2 mili 2 mili gitu untuk material kajati atau yang lain karena takutnya nanti mata pisau mudah patah atau tumpul tapi kalau materialnya lunak seperti ACP PVC itu langsung kedalaman 5 mili itu bisa kecepatannya bisa pakai 1000 atau 500an tinggal tingkat kekerasannya itu keras atau enggak untuk materialnya kemudian finish ini kita lewati gak perlu kita isi fit thread ini kecepatan pengerjaan ya untuk kecepatan pengerjaan seperti yang saya bilang tadi disesuaikan sama ketebalan sama kekerasan material kalau materialnya mungkin ACP yang lunak yang enggak terlalu keras bisa diisi 1000 sampai 2000 saya juga pernah itu hasilnya masih bagus tergantung kualitas mata pisaunya juga sih kalau mata pisaunya bagus nanti lebih tajam lagi plumb red itu kecepatan naik turunnya atau Z axis jadi kalau terlalu kencang turunnya itu juga berisiko patah juga mata pisaunya oke untuk standarnya bisa diisi 1000 seperti ini spindle speed ini enggak perlu diisi kalau untuk mesin jnc carnya sejahtera kemudian kita pilih cut start ini enggak perlu kita isi cut pad oke untuk cut padnya ini start position ini untuk awal pengerjaannya aja ya mau mulai dari tengah mau mulai dari kanan atau pojok atas terserah ini bebas kalau saya biasanya mulai dari kiri atau tengah juga bisa ini cap part together ini pemotongan yang perpindahannya cari yang dekat otomatis mencari yang lebih dekat oke kalau sudah kita klik ok itu saja yang perlu kita setting kalau sudah kita klik ok nah seperti ini nah ini sudah ada garis hijaunya berarti sudah mau terlewati semuanya disini ada S1 S1 S2 S3 dan seterusnya berarti start pertama kedua ketiga dan seterusnya seperti itu oke kalau file-nya sudah jadi seperti ini bisa langsung kita save pakai tombol P yang ini P kemudian kita save ini saya kasih nama baru R1 ya ini revisi 1 oke kita coba buat file save ya kemudian post processing complete berarti sudah selesai ya kalau disini saja peringatan merah mungkin kayak peringatan kesalahan atau gagal itu biasanya ada step yang terlewati tinggal kita cari saja sudah sesuai atau belum seperti ini ini post processing complete berarti kita sudah selesai semuanya kalau sudah kita masuk ke mainstream meal kita buka mainstream meal oke kalau muncul notif seperti ini kita klik ok saja kemudian kita masukkan file-nya load.jikot nah kita cari file-nya tadi ya tadi R1 yang ini ya oke kita masukkan file-nya nah seperti ini kemudian nanti akan muncul ya nah seperti ini ya file-nya sudah muncul ini file saya tadi oke itu tadi untuk cara pembuatan file lewat sheet game untuk mesin CNC router ya ini sudah bisa kita gunakan kalau sudah siap untuk mesinnya sudah siap bisa langsung kita klik cycle start ya ini dia akan langsung mengerjakan oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh